Oke, kita kembali lagi di Bina Generasi Karawang. Ini kita akan melihat seorang anak ya. Seorang anaknya Soleh. Dia akan berangkat sekolah. Dia ini anak yang berbakti nih. Tuh. Dia akan berangkat sekolah sendiri. Dan bisa habis pamitan sama orang tuanya. Oke, dia mau berangkat kemana nih? Oh, dia mau naik sepeda ya. Naik sepeda dia. Jalan raya ya. Boleh juga lihatnya gitu ya. Wuih, sendiri itu. Tidak ada yang selamat. Oh, apalagi. Oh, iya. Dia langsung belajar ya. Dia kegiatannya belajar. Di rumah. Bisa kita perhatikan. Kemudian dia juga sambil menggendong adenya ya. Ngasuh gitu ya. Menjaga adenya. Karena mamahnya lagi sibuk mungkin. Lagi masak. Lagi nyuci gitu ya. Oh. Masya Allah. Dia juga rajin beribadah ini. Dia melaksanakan sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Karena merupakan kewajiban. Bagi umat muslim ya. Ini patut dicontok nih anak nih. Jadi kita perhatikan ya. Anak seperti ini. Begitu padat kegiatannya. Dari berangkat sekolah. Dari belajar. Ngasuh adeknya. Sambil belajar. Membantu orang tuanya. Mudah-mudahan ini anak. Menjadi anak yang soleh ya. Sebagai suri taulah dan bagi teman-temannya nih. Alhamdulillah nih. Jadi anak seperti ini biasanya senangnya bermain. Bercanda. Kumpul sama kawan-kawannya di luar. Ini dia tuh coba lihat. Ngasuh adeknya ya. Ngebantu mamah. Mungkin bapaknya nih lagi sibuk juga ya. Wah benar. Sayang adek ini. Duh kasihan apa juga ya adeknya ya. Kasian juga dia. Degoyang-goyang. Naik kuda ya. Kuda lumping ya. Aduh. Masya Allah. Begitu besar kebesaran Allah nih. Alhamdulillah. Ini adalah regenerasi. Regenerasi Islam ini harus didiksa. Seperti ini nih. Jadi ada kegiatan baik. Tuh. Coba perhatikan lagi. Dia ini ngebantu bapaknya loh. Bantu orang tuanya nih. Oh ternyata orang tuanya nih. Buka bengkel ya. Jadi anaknya ini didik. Supaya bisa menjadi mekanik. Jadi didik-didik sejak didik ini ya. Jadi mempersiapkan untuk masa depannya. Jadi anak ini nanti tidak kaget untuk menghadapi. Maka intinya jika didik dari kecil. Anak ini terbiasa ya. Terbiasa untuk bekerja. Untuk mencari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Nanti coba. Coba ini. Kan ini sebenarnya pekerjaan perempuan gitu ya. Anak perempuan. Tapi dia dididik untuk nyuci gitu. Untuk nyuci piring. Tuh. Membantu mamahnya. Seharusnya dia kan dunia-dunia bermain gitu. Main bola sama kawannya. Main sampai sepeda lah gitu ya. Keliling-keliling kampung. Tapi ini orang tuanya. Bagus juga gitu ya. Didikannya gitu ya. Mamahnya gitu. Mengarahkannya gitu. Daripada main bola. Daripada main sepeda. Membuang-buang waktu gitu ya. Maka dia diarahkan untuk mencuci piring gitu. Setelah makan. Jadi tidak mengandalkan orang tuanya untuk mencuci piring gitu ya. Coba kita perhatikan ya. Perhatikan. Anak laki-laki saja bisa membantu orang tua. Anak perempuan juga bisa. Oh gitu. Tidak hanya anak perempuan saja yang bisa membantu orang tua katanya. Oke, terima kasih sudah berhubung ke Bina Generasi Garawang. Semoga bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.